Isu keretakan Terima kasih Terima kasih Ini garis miring PA 3 Raksa tanggal 04 April 2024 Andre dan Erin ternyata juga sudah menjalani berbagai tahapan mediasi Termasuk di dalam ruang persidangan Namun karena tidak ada titik temu di antara kedua belah pihak Maka proses perceraian pun tetap dilanjutkan Sampai detik ini alasan Andre mengugat cerai Erin pun masih merupakan teka-teki Pasalnya hingga kabar perceraian mereka tercium oleh publik Baik Andre maupun Erin masih berusaha pungkam Mediasi sudah Jadi yang saya terima ini saja mungkin Tidak bisa memberikan detailnya Karena Sudah melalui tahapan-tahapan Dan saya tidak bisa memberikan detailnya Tidak berhasil karena perkara yang berlanjutkan Sepakat melanjutkan proses perceraian Andre Taulani dan Erin justru baru-baru ini diketahui Sedang keliling Eropa bersama anak-anak Ironisnya Dari kebersamaan dengan anak-anak di berbagai negara yang dikunjungi Ternyata Andre dan Erin tak pernah terlihat bersama Di kota Amsterdam Belanda misalnya Selain hanya membagikan kebersamaannya dengan kedua anaknya Yaitu Kenzie dan Lova Andre tiba-tiba pamit untuk lebih dahulu pulang ke Indonesia Karena alasan pekerjaan Sama seperti Andre Erin Taulani sang istri pun terlihat banyak memposting foto-foto kebersamaannya Dengan anak-anak di berbagai negara Namun tanpa wajah Andre Di halaman akun media sosial miliknya Yang sampai saat ini masih memakai nama Taulani Erin pun mengguang foto-foto keberadaannya di berbagai negara Mulai dari Liverpool Inggris Amsterdam Belanda Hingga Paris Perancis 17 Desember 2005 Menjadi awal bagi Andre Taulani dan Rinwartia Trigina Membuka lembaran hidup sebagai pasangan suami istri Kala itu Andre masih menjadi vokalis band terkenal saat itu Yang bernama Stinky Kini hampir 20 tahun menikah Tiba-tiba saja badai itu datang Menghantam keutuhan rumah tangga Andre dan Erin Meski berbagai pengalaman suka dan duka telah dilewati bersama Benarkah masalah ego hingga dugaan perilaku konsumtif dari sang istri Yang menjadi pemicu runtuhnya fondasi rumah tangga Andre dan Erin Dan terbesar apa sih nanti kalau gue nanti udah punya istri Apa yang nanti akan jadi beban? Kalau buat Bro Andre apa? Nah ini nih, ini pertanyaannya bagus nih Ketika kita mendapatkan penghasilan lebih Udah berduit apapun bisa kita beli Itu akhirnya akan menimbulkan ego yang besar Merasa apapun bisa Merasa ini karena gue loh Merasa ini gue loh yang berjuang dapetin ini Terus disamping kita Dia kan punya hak dong istri ya Dia punya hak untuk mendapatkan rezeki dari kita Merasa pun juga seperti itu Kalau tidak bisa mengelola uang dengan baik Timbul juga egonya Karena merasa sudah bisa beli apapun jadi konsumtif Sebagai mana diketahui Penampilan Erin beberapa tahun belakangan ini Memang tidak hanya modis Tapi juga mirip wanita sosialita Sedang melekat dengan pakaian dan tas branded Erin pun memiliki hobi suka berlibur ke luar negeri Di sisi lain, Andre pun termasuk suami yang royal menghabiskan uang demi hobi Termasuk mengoleksi motor dan kebiasaan turing sampai ke luar negeri Papa support aja buat dia refreshing kan Karena tiap hari itu kerjakan Jadi yaudah sekali-sekali boleh sama temen-temennya refreshing Terus hobinya apa, nyalurin hobinya main motor Ya sering hampir semuanya Tapi ya gak apa-apalah Yang penting kan positif kan Dia suka itu ya sudah Tahun 2023 lalu Publik pun dihebohkan dengan kejadian Erin yang sudah memutuskan berhijab sejak tahun 2017 Namun tiba-tiba saja berfoto dengan teman-temannya tanpa memakai hijab Andre pun harus turun tangan untuk menjelaskan kepada publik terkait kegaduhan di dunia mayat tersebut Saya yang netizen memang begitu emang Dikit-dikit dianggap gini Dikit-dikit dianggap gitu Kan saya yang tahu Mungkinlah dia Melepas hijab ketika dalam posisi Di mata umum Terus Kalau memang dibilang viral Saya rasa sih kemarin Saya sempat lihat juga foto lagi sama temennya Itu kayaknya gak dilepas Pasti itu masih ada penutupnya kok Walaupun memang keluar-keluar sedikit itu wajar lah Banyak juga kok orang-orang yang berhijab Rambutnya keluar-keluar sedikit Mengagetkan sekali ya Karena kita semua tidak menyangka Selama ini terlihat hubungannya sangat baik-baik saja Walaupun lagi-lagi netizen tuh kayak detektif ya Beberapa tuh melihat gitu Bahwa ketika liburan bareng Kok gak pernah posting foto berdua ya Cuma sama anak-anaknya Tapi ternyata ya itulah Kenyataan yang harus mereka hadapi Betul sekali Dan ini sangat mengagetkan Ketika orang sudah begitu lama gitu Membina rumah tangga Dan akhirnya kabar ini keluar Tapi ya kembali lagi ya Mudah-mudahan memang Dua-duanya sudah menyepakati Jalan yang mereka pilih Kita akan lihat nanti seperti apa jalannya Betul sekali